Intro Halo guys, balik lagi bersama gue di S&D Gaming Di video kali ini gue bakal ngebahas tentang beberapa tips yang menurut gue itu bisa berpengaruh di gameplay kita Tapi perlu diingat juga bahwa gue itu bukan pro player Tujuan dibuatnya video ini supaya kita bisa saling share satu sama lain Dan semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semua Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe bagi kalian yang baru mampir Karena satu subscribe dari kalian itu sangat berarti untuk gue Tanpa banyak bahasa basi lagi, kalau gitu kita langsung gas aja masuk ke dalam video pembahasannya Oke, yang pertama adalah knowledge Nah, di poin ini tuh menurut gue penting banget ya Karena di jaman sekarang itu udah pada gila semua, aim-aimnya juga udah pada keras-keras Jadi kita kalau misalkan salah dikit ya pasti kita itu juga kenok Makanya disini gue kasih tau bahwa pengetahuan kita di dalam game ini tuh sangat penting Kayak misalkan kita harus tau cara baca step, cara baca posisi musuh, cara cari posisi yang enak dan sebagainya Kalau misalkan untuk cara baca step, gue udah jelasin di video sebelum-sebelumnya Dan disini gue mau jelasin betapa pentingnya kita tau senjata yang dipake sama musuh Hal ini memang keliatannya sepele, tapi menurut gue ini tuh juga ada pentingnya Kayak misalkan contoh, misalkan untuk di close combat, kalian itu udah tau bahwa di depan kalian itu ada musuh yang lagi pake uzi Nah, kelebihan uzi itu adalah di firing speed, dan kelemahan uzi itu adalah di pelurunya yang cepet abis Nah, disini intinya kalian itu harus mikir gimana caranya kalian bisa menang dari musuh itu Kalau gue biasanya ketika gue tau musuh itu pake uzi sedangkan gue cuma pake M4 Gue itu pasti bakalan cari coveran, kayak misalkan batu atau pohon atau apapun itu Terus pas dia nembak, ya gue berusaha menghindar dari tembakannya Kayak misalkan gue muterin batu itu, dan ketika momen dia lagi reload atau lagi ganti senjata Nah, disini baru gue gas untuk majuin musuhnya Dan juga selain itu, kalau misalkan kita udah tau musuh kita yang di depan pake sniper Nah, kalau misalkan posisinya seperti ini, kalau bisa kalian itu jangan pernah nongolin kepala kalian Kalau misalkan musuhnya itu udah ngepik duluan Meskipun kalian udah pake sniper juga, tapi kalau misalkan kalian itu mainnya di tier atas Nah, kalau misalkan kalian berani nongolin kepala di posisi seperti ini, pasti kalian yang bakalan kenok Oke, yang kedua adalah looting Nah, di video sebelum-sebelumnya juga, gue udah pernah ngebahas di poin ini Jadi, intinya kalau misalkan kalian itu main random atau main team, gue saranin disini Supaya kalian itu jangan ngeloot yang terlalu lama Terutama kalau misalkan kalian turunnya di hard drop, ataupun di tempat yang rame Nah, jadi sebisa mungkin kalian itu harus coba ngeloot sambil merahatiin pergerakan musuh Jadi, kalian itu jangan tunggu bener-bener lengkap, baru kalian itu berani maju Justru kalau misalkan kalian itu di posisinya udah dapet senjata Nah, kalian itu harus coba langsung cari info musuh Apakah musuhnya yang masih nyari senjata, atau bahkan musuhnya malah yang majuin ke arah temen kita, dan sebagainya Kalau misalkan kalian cuma dapet phase level 1, ataupun helm level 1 Untuk di early game, ya kalau menurut gue sih itu gas aja Jangan kalian coba untuk cari phase 2, ataupun kalian harus nunggu lengkap dulu baru berani ngegas Atau juga yang lebih sering kejadian, pas temen kalian itu masih nyari senjata, terus lagi di push sama musuh Kalian itu malah masih asik buat ngeloot, dan malahan yang lebih parahnya kalian pergi kabur Kalau misalkan kalian masih sering kayak gini, gue saranin untuk diubah cara main kalian Karena kalau misalkan kalian begini terus, kalian juga bakalan susah untuk berkembang Dan juga selain itu, kalau misalkan kalian barusan nge-end musuh, pastiin di sekitar kalian itu aman Dan kalau bisa jangan semuanya langsung ngeloot, jadi kalau mau ngeloot ya satu-satu, jangan sekaligus Dan kalau misalkan kalian itu gak butuh-butuh amat, ya sebaiknya mending kalian itu yang coverin temen kalian yang lagi ngeloot Atau gak kalian bisa cari info sisa musuh yang barusan di end tadi Nah, gue itu ngomong gini, karena biasanya gue masih sering ngeliat, kalau misalkan kita nge-end musuh nih Musuhnya itu kan pasti ngasih info juga ke temennya Terus temennya itu bakalan langsung dateng, dan kalau misalkan kita itu ngelootnya langsung rame-rame di kotak Ya, pasti kita juga bakalan rata ditembakin sama musuhnya Hal ini tuh masih sering banget kejadian, malahan yang lebih parahnya, di tempat yang open field juga masih banyak random yang mau ngeloot ke arah kotak musuh Nah, jadi disini gue saranin, mulai sekarang dibiasain aja untuk jangan ngelooting di kotak musuh ketika musuh kita itu belum rata Kecuali kalau misalkan memang kalian itu lagi butuh banget Kalau misalkan peluru kalian masih banyak, utility dan consumable juga gak butuh-butuh amat Ya, mending kalian itu langsung cari aja sisa dari musuhnya Atau bisa juga kalian itu nge-haverin temen kalian yang lagi ngeloot Jangan kalian itu dikit-dikit ngeloot sampai tas kalian itu penuh Karena di PUBG ini juga kan gak ada yang namanya top global ngeloot Jadi intinya ya sebisa mungkin ya kalian itu kalau misalkan ngeloot sambil perhatiin di sekitar dan juga pergerakan musuh Oke, yang ketiga adalah tanda Nah, di poin yang ketiga ini juga menurut gue masih sering banget kejadian Ketika temen kita itu lagi nembak musuh, tapi terkadang kita itu suka bingung musuhnya itu ada di mana Karena biasanya temen kita itu juga diam-diam aja mungkin takut killnya diambil Pas giliran kenok, baru dia nandain dan dia minta di revive Nah, menurut gue hal ini itu sebenarnya salah Intinya kalau bisa, kalian itu jangan nandain pas kalian itu udah kenok Jadi sebisa mungkin kalian kalau misalkan ngeliat musuh lagi jalan ke arah mana, ada di mana Ya langsung infoin aja ke temen kalian Jangan kalian itu diam-diam aja apalagi kalau misalkan kalian itu mainnya sama random Karena komunikasi di game itu juga penting Jadi saran gue mulai sekarang mending dibiasain aja untuk nandain musuhnya ada di mana Tapi kalau misalkan kalian mau nandain, kalau bisa kalian itu nandainnya jangan lebih dari 2 kali Justru kalau misalkan kalian itu ngespam terus berulang-ulang gitu nandainnya Nah, itu biasanya buat temen kita jadi bingung karena kehalangan sama gambar dari tandanya itu Selain itu juga kalian jangan pernah untuk ngasih info yang nggak jelas Contohnya, itu bro musuhnya di pohon atau nggak itu bro di batu arah sekian-sekian-sekian Nah, sebenarnya hal ini itu malah jadi membingungkan Karena pohon itu kan nggak cuma satu dan juga batu itu nggak cuma satu Kalau misalkan musuhnya itu lagi lari atau lagi pakai kendaraan Ya itu mungkin bisa kita lihat dengan mudah Tapi kalau misalkan musuhnya itu lagi TPP Ya itu bakalan buat jadi susah Karena kita kan nggak ngeliat sama sekali Contoh, misalkan kita mau nandain musuh kita itu ada di sini Tapi kita itu cuma ngasih tahu arah matangnya doang Yaitu 190 Nah, sedangkan kalau misalkan kita lihat dari posisi temen kita Arah 190-nya itu udah beda lagi Jadi di tempat temen kita, arah 190 yang udah diinfokan tadi malah jadi 185 Dan arah 190 di tempat temen kita itu malah nunjukin tempat yang lain Nah, sekarang kalian bayangin Kalau misalkan ini itu batu dan musuhnya itu lagi TPP nggak kelihatan di balik batu ini Pasti kalian juga bakalan jadi miskom dengan temen kalian Nah, itulah alasannya kenapa gue bilang arah mata angin itu sebenarnya kurang akurat Jadi mulai sekarang ya dibiasain aja untuk kasih info yang detail Dan yang paling bener itu ya kalian itu langsung tandain aja musuhnya ada di mana Karena menurut gue itu jauh lebih akurat dibandingkan kalian itu cuma ngomong arah mata anginnya doang Oke, nextnya adalah TDM Untuk kalian yang ngerasa kurang di close combat atau di jarak dekat Saran gue untuk dibiasain main TDM aja kalau misalkan kalian mau cepat berkembang Karena TDM ini bagus banget untuk orang-orang yang mau ngasih skill di close combatnya Dan kalian sadar nggak sih, semenjak PUBG adain mode TDM ini AIMnya jadi pada makin keras-keras dan close combat juga pada makin jago-jago Kalau zaman dulu sebelum ada TDM, cara satu-satunya untuk melatih close combat ya dengan cara turun di tempat yang rame Tapi kalau misalkan sekarang kan udah ada TDM Jadi ya mending kalian itu banyak-banyak main TDM Kalau misalkan kalian itu mau jago di close combat Dan gue yakin juga untuk mereka-mereka yang sering mabar untuk nge-push rank Kalau misalkan temen mabarnya itu lagi nggak online Pasti mereka itu main TDM secara terus-menerus Dan juga sebelum mereka itu main ngerank Biasanya mereka itu juga pasti pemanasan dengan TDM ini Nah mulai sekarang, coba dibiasain juga untuk pemanasan di TDM ini sebanyak 2-3 game sebelum kalian itu mulai ngerank Hal ini tuh sebenarnya sepele, tapi bener-bener bisa berpengaruh untuk di gameplay kalian nanti Dan gue ada sedikit tips buat kalian Kalau misalkan kalian mau pemanasan di TDM, kalian itu harus setting seperti ini Tapi perlu diingat, ini tips untuk pemanasan, bukan tips buat latihan Nah nanti perbedaannya kalian bisa ngerasain sendiri Oke, jadi kalian itu langsung masuk aja ke dalam settingan Terus di bagian aim assistnya itu kalian langsung matiin aja Dan untuk di frame rate ini, kalian langsung pilih yang paling kiri atau yang low Nah jadi intinya, hal ini tuh sengaja di setting seperti ini Supaya kalian itu mainnya patah-patah waktu pemanasan di TDM Tapi jangan lupa, setelah kalian selesai pemanasan 2-3 game Dan kalian itu mau mulai ngerank Kalian itu harus balikin lagi settingan frame rate-nya ke yang paling kanan atau yang seperti semula Nah hal ini tuh bertujuan supaya kita itu jadi lebih lincah ketika kita itu udah main di rank Alasannya, karena waktu pemanasan tadi Kita itu kan bakalan jadi langsung nge-frame gitu Dan kesusahan buat gerak ataupun buat nembak Nah kalau kita balikin settingannya ke awal Terus kita langsung main ngerank Kita itu pasti bakalan ngerasa jadi lebih enteng dan lincah gitu Nah ini terserah kalian percaya tips ini atau enggak Tapi banyak yang coba dari tips ini dan ternyata emang bisa berpengaruh Oke yang kelima ini adalah solo vs squad Keliatannya ini sepele juga Tapi kebanyakan player yang coba cara ini pasti ada peningkatan di gameplaynya Karena dari solo vs squad ini bener-bener banyak melatih kita Kalian bisa coba solo vs squad dan turunnya itu di tempat yang rame Nah dengan cara ini kalian itu bisa banyak belajar banyak hal Entah itu dari positioning, cara ngeratain squad orang, dan sebagainya Kalau misalkan kalian rata atau kalian mati Ya gue saranin kalian itu langsung gas lagi Kalau bisa relain aja satu season untuk latihan ini Dan gak usah peduliin KD kalau misalkan KD kalian itu hancur Karena gue yakin nanti di season berikutnya kalian pasti ada peningkatan di gameplay kalian Sedikit cerita, gue juga dulu gak bisa main Dan kalau misalkan ketemu musuh itu rasanya gue masih takut-takutan Tapi gue banyak belajar dari solo vs squad ini Dan akhirnya di season berikutnya ada peningkatan di gameplay gue sendiri Nah solo vs squad ini pastinya beda dengan TDM Kalau di TDM itu kan pasti kita bakal berani maju-maju Karena mindset kita itu bakalan berpikir Kalau misalkan kita mati nanti juga bakalan hidup lagi Sedangkan kalau solo vs squad ini kita bakalan dilatih mental Dan kita juga bakalan berpikir gimana caranya kita itu bisa bertahan dan juga ngeratain squad musuh Intinya kalau misalkan kalian mau cepet berkembang Ya kalian itu banyak-banyakin aja main di modo solo vs squad ini Oke di poin yang ke enam ini memang agak aneh Tapi disini yang gue maksud adalah Kalian itu kalau bisa jangan maju-maju sendiri Terus tanpa kalian mikir kalian itu langsung main hajar aja gitu musuh yang ada di depan kalian Karena di season ini kalau diperhatiin makin lama juga aimnya pada keras-keras Jadi sekarang kalau kalian main itu gak bisa kayak dulu lagi yang langsung hajar maju-maju aja Kalau misalkan kalian mau main yang maju-maju sendiri dan mau main yang barbar gitu ya boleh-boleh aja Tapi gue saranin coba main barbar yang pake akal Karena menurut gue di zaman sekarang itu butuh yang bener-bener kompak Contoh kalian itu jangan tiba-tiba maju sendiri di tempat yang terbuka untuk ngelawan 4 orang sekaligus Kalau misalkan kalian itu mainnya di tier bawah atau lawan kalian itu bot ya mungkin kalian itu bisa menang Tapi kalau misalkan mainnya di crown atau misalkan di S ke atas ya kecil pemungkinan kalian itu bisa menang Memang betul skill individu itu penting dan sangat dibutuhkan Tapi mau sejago apapun kalian Kalau misalkan musuhnya itu juga bisa main dan lebih kompak Ya pasti kalian juga bakalan kalah Dan kalau misalkan kalian itu udah terbiasa main solo vs squad Pasti kalian bisa paham situasi mana yang kita itu bisa maju dan situasi mana yang gak bisa kita majuin Intinya kalau bisa mainnya itu jangan asal maju aja Kecuali emang bener-bener bisa menguasai permainan Karena orang yang bisa menguasai permainan itu pasti bakalan tau semua situasi Oke yang terakhir adalah mental dan percaya diri Nah pernah gak sih kalian itu pas ketika lagi mau ngelawan musuh yang ada di depan Kayak misalkan satu lawan satu gitu Tapi kalian itu kayak punya rasa takut kalah Akhirnya kalian itu tetep nahan Sampai akhirnya backupan dari musuh kalian itu keburu dateng untuk nembakin kalian Atau juga pas kalian jadi last man standing terus musuhnya sisa dua atau sisa satu orang juga Terus pas kalian itu ditonton sama temen kalian malah itu buat jadi kalian gugup Apalagi kalau ditontonnya sama orang yang lebih jago Nah hal ini tuh sering banget kejadian Karena biasanya kita itu pasti punya rasa takut salah dan juga punya rasa malu Dan terkadang juga ada supaya temen kita itu gak bete karena kelamaan nonton Kita itu langsung bunuh diri pake granat Atau gak kita itu langsung maju-majuin aja gak jelas Dan akhirnya kita mati konyol Contoh misalkan kita itu lagi di open field dan coveran kita itu cuma pohon Terus supaya temen kita gak kelamaan nunggu Kita itu langsung asal maju gitu aja Atau gak kita langsung bunuh diri pake granat Nah sebenernya hal ini tuh salah Menurut gue coba mulai sekarang kita harus tetep belajar pede aja Dan kalau misalkan situasinya kayak gitu Sebisa mungkin kalian itu lawan dulu aja dengan cara kalian Dan kalau misalkan kalian udah berhasil ngeratain musuhnya Kalian itu baru boleh bunuh diri Jadi intinya mati itu urusan belakang Yang penting kita itu harus belajar Cari cara supaya kita itu bisa ngelawan meskupun lagi di posisi sulit Jadi kalian harus mikirnya Kalau misalkan kalian itu mati juga Setidaknya kalian itu ada perlawanan Gak mati secara cuma-cuma Dan juga selain itu saran gue Kalau bisa kalian itu belajar untuk kurangin rasa takut-takut gitu Karena kalau misalkan kalian mainnya takut-takutan Biasanya itu malah buat gameplay kita jadi makin hancur Nah cara ningkatin rasa pede dan juga mental itu Menurut gue bisa dilatih dari cara kita main solo vs squad Jadi makanya seperti yang gue bilang tadi Kita itu pasti bisa banyak belajar dari solo vs squad Dan pastinya kita bakalan lebih cepet berkembang dari solo vs squad itu Oke teman-teman mungkin segitu dulu aja Di pembahasan video gue kali ini Semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semua Sebelum gue tutup Disini gue juga mau ucapin thank you banget buat kalian semua yang udah nonton Jangan lupa like dan subscribe bagi kalian yang baru mampir Kalau misalkan ada saran atau pertanyaan Kalian bisa tulis di kolom komentar Gue S&D see you on the next video and have a good day